Polisi menggerbek pabrik pembuatan mie berformalin di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam satu hari, pabrik bisa memproduksi 2 ton mie. Pabrik yang digerbek berada di kawasan Desa Rahayu, Kabupaten Bandung. Saat polisi datang, belasan pegawai sedang melakukan proses pembuatan mie. Setelah melakukan pengecekan dengan alat yang dibawa petugas, mie yang diproduksi positif mengandung formalin. Mie diedarkan di beberapa pasar di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Kita lidik selama kurang lebih satu bulan. Dan didapatkan informasi bahwa memproduksi mie dengan menggunakan tepung terigu dan tepung kanji. Kemudian setelah jadi sebuah mie, mie-nya itu direbus dengan menggunakan formalin. Sehingga bisa lebih lama daripada seandainya tidak menggunakan formalin. Bisa awet sampai dengan 4-5 bulan.